Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat tani agan-agan juragan tani ketemu lagi dengan channel saya channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya oke sahabat tani di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi masih di seputaran pertanian terutama untuk tanaman yang sulit berbuah ya tanaman kecil besar bunganya sering rontok bisa diterapkan cara saya seperti ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga sahabat tani cara ini sangat efektif bisa diterapkan ke beberapa tanaman seperti durian atau juga rambutan, petai mangga, alpukat pokoknya semua jenis tanaman bisa diterapkan cara saya seperti ini mudah-mudahan bisa bermanfaat biarpun tidak 100% tapi alhamdulillah sahabat tani 70% 60% bahkan 80% bisa berhasil ya semahal apapun pupuknya tidak akan bisa sempurna sahabat tani tapi dengan cara yang sangat sederhana alhamdulillah ada hasilnya ya sahabat tani oke sahabat tani simak saja videonya sampai selesai saya akan membuat racikannya ya untuk semua jenis menyiapkan pertama siapkan dulu wadahnya untuk meracik nah disini saya akan tambahkan kurang lebih 300 ml ya 300 ml air air putih biasa atau bisa menggunakan air keran air sumur air aqua ya sahabat tani karena ini cukup sedikit saja untuk meracik ya kemudian untuk bahannya disini saya sudah menyiapkan ya nah ini ada obat sahabat tani ini obat asam lambung ya atau obat mah bisa menggunakan merek-merek lain ya sahabat tani dengan cara seperti ini alhamdulillah ada hasilnya ya sahabat tani biarpun kadang dibilang ada yang mitos ada yang tidak logis tapi kalau memang ada hasilnya patut dicoba sahabat tani ya untuk semua jenis tanaman ini gunakan satu saset saja ya ini menggunakan obat ya atau obat lambung ini sangat efektif sahabat tani boleh mencobanya ya nanti saya akan praktekan untuk cara pengaplikasiannya ke tanaman atau ke beberapa tanaman ya sahabat tani bisa untuk semua jenis tanaman dengan cara seperti ini oke sahabat tani seperti ini kita tinggal mengaduk ya sebelum ditambahkan dengan bahan yang lain ini obat ini satu saset saja ini bisa untuk beberapa tanaman sahabat tani sangat irit ya sangat mudah seperti ini dihancurkan dulu bahan ini atau bahan obat ini dengan campuran 300 ml air diaduk dulu sahabat tani hingga merata seperti ini ya sebelum ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain atau bahan yang lainnya ya sahabat tani kemudian untuk bahan yang kedua sahabat tani saya gunakan ini satu saset kecap manis ya kadar NPK dari kedelai ini untuk campuran bahan perangsang tanaman agar cepat berbunga dan berbuah bagus tidak busuk-busuk boleh menggunakan kecap asin atau juga manis seperti ini ya sahabat tani cukup satu saset dicampurkan kecap ini sekali lagi bisa menggunakan kecap manis atau juga kecap asin banyak yang sudah menggunakan kecap ini untuk penyebur semua jenis tanaman terutama tanaman-tanaman sayuran juga ya saya praktekan ke tanaman-tanaman yang sulit berbuah ya atau tanaman keras seperti petai mangga, durian, alpukat dan juga bunganya sering rontok alhamdulillah ada hasilnya dengan cara seperti ini sahabat tani ya sekali lagi biarpun tidak 100% tapi alhamdulillah ada hasilnya karena sekali lagi biarpun semahal apapun pupuknya tidak akan ada yang sempurna 100% berhasil sahabat tani kadang-kadang sudah dipupuk atau diperangsang dengan bahan-bahan yang mahal tapi hasilnya masih 0 atau masih minim ya kemudian sahabat tani untuk tambahan selanjutnya bisa menggunakan micin ya micin, msg bisa menggunakan sasa atau juga merek-merek yang lain ya disini sahabat tani saya menggunakan merek sasa tidak perlu banyak cukup gunakan 2 sendok makan saja karena kalau berlebihan ini akan merusak bunga dan juga bukannya bagus ya malah tidak ada bijinya atau bunganya sering rontok kalau kebanyakan jadi cukup gunakan 2 sendok micin saja untuk campuran bahan tanaman atau peracikan untuk perangsang semua jenis tanaman ini terutama yang tanaman mandul yang besar, kecil atau yang tanaman kecil pengen cepat berbuah terutama untuk tanaman tanaman seperti kawinan ya kadang-kadang kawinan juga sudah lama ditanam tidak kunjung berbuah ya dengan cara seperti ini alhamdulillah sahabat tani ada hasilnya saya akan sharing di kesempatan atau di video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat jadi sahabat tani setelah diaduk seperti ini bisa dipermentasikan dulu ya tidak perlu lama ini fermentasinya sekitaran satu malam saja jadi kalau membuat sore bisa paginya kita aplikasikan ke tanamannya sekali lagi cuma satu hari setelah bahan ini dicampur atau diaduk seperti ini merata masukkan ke dalam toples atau botol-botol kemudian disimpan satu malam satu malam saja sangat cukup untuk perangsang semua jenis tanaman ini sahabat tani jadi tanaman kecil ini juga bisa cepat berbuah alhamdulillah dengan cara seperti ini sahabat tani nah seperti ini tinggal masukkan ke dalam toples sekali lagi bisa ke toples atau juga ke botol aqua atau botol-botol lainnya kalau untuk campuran seperti ini tambahkan sedikit air menjadi 400mg seperti ini kemudian diaduk ditutup dan disimpan ya sahabat tani kemudian sahabat tani setelah diaduk seperti ini setelah hancur bahan-bahannya kemudian ditutup disimpan di tempat sejuk atau tidak terlalu panas simpan di dalam rumah juga boleh ya sahabat tani simpan satu malam kemudian ditutup seperti ini atau juga di halaman rumah asal jangan terkena hujan dan juga terkena sinaran matahari ya sahabat tani jadi disimpan sekitar cara pengaplikasiannya sangat mudah ya bisa dipraktikan ke beberapa tanaman tanaman seperti petai atau juga tanaman-tanaman lain ya sahabat tani masih sama disini saya akan praktikan ke tanaman petai yang umur ini sudah besar sahabat tani umur 7 tahun petai kawinan ini kemudian caranya sebelum diaplikasikan kita gores seperti ini sahabat tani jadi digores dibersihkan dulu sebelum diaplikasikan bahan tadi yang sudah saya sebutkan dari awal bahan-bahannya mudah-mudahan bisa disimak dengan baik ini untuk beberapa tanaman sahabat tani boleh untuk 3 atau 4 tanaman cara pengaplikasian seperti ini kita gores kita kupas sekelilingnya saja biar cepat meresap karena ini cara sangat efektif jadi sahabat tani usahakan dikupas dengan celalu dalam ini cuma kulit luar kulit luar bisa sampai ke akar-akarnya untuk cara penggoresan seperti ini boleh sampai ke akar-akarnya sahabat tani dan juga jangan terlalu atas cukup dekat bonggol akar saja untuk cara pengaplikasian seperti ini jadi sekelilingnya kita bersihkan seperti ini sahabat tani biar merata untuk cara pengaplikasiannya nah seperti ini sahabat tani kemudian bahan yang tadi tinggal dioleskan saja sahabat tani dengan menggunakan kuas seperti ini tinggal dioleskan setelah disimpan satu malam kita oles-oles atau gores-gores seperti ini sahabat tani ini bisa dilakukan sekitaran satu bulan satu kali atau 1,5 bulan satu bulan setengah kemudian bisa dioleskan lagi seperti ini dan tanaman di polybag juga bisa diterapkan secara ini seperti ini sahabat tani biar cepat mengeluarkan bunga dan bisa berbuah lebat oke sahabat tani yang baru menemukan channel ini mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat silahkan like komen dan juga subscribe dan juga bisa di sharing ke beberapa teman-teman ya sahabat-sahabat tani pemula di bidang pertanian oke sahabat tani mungkin sampai disini mudah-mudahan bisa bermanfaat berkat selalu sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati